Intro Saat ini, fenomena kenakalan remaja, pornografi, narkoba, dan seks bebas sangat memprihatinkan. Angka perceraian pun semakin meningkat dan salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya komunikasi dan waktu berbincang di tengah keluarga. Demikian dikatakan pelaksana tugas Bupati Labuan Batu Andi Suhaimidali Munte dalam arahannya pada acara peringatan Hari Keluarga ke-26 dan pencanangan bakti sosial TNI KKBPK Kesehatan Kabupaten Labuan Batu tahun 2019 yang berlangsung Minggu 30 Juni 2019 di lapangan eks pajak baru jalan di Ponegoro Rantoprapat yang diawali dengan kegiatan senam maumere, aerobik, senam pocah-pocah, dan ditandai dengan pemukulan gol. Terima kasih telah menonton! Bersama agar keharmonisan keluarga tetap terjaga. Namun karena tuntutan kerja... Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara Dr. Andes, Tema Zoro J.G.M. KES dalam sambutannya mengatakan bahwa salah satu kegiatan yang digalakkan dalam momentum harganas ke-26 tahun 2019 adalah gerakan kembali ke meja makan dan gerakan tidak melihat media sosial dan televisi pada pukul 18 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat atau gerakan 18-21. Diharapkan dengan kegiatan gerakan 18-21 ini dapat mendekatkan dan meningkatkan kembali interaksi antara anggota keluarga yang akan mewujudkan terciptanya ketahanan keluarga. Gerakan tersebut sudah dicoba dan dibudayakan di Kota Padang, Sumatera Barat. Haja Lidiawati Harap, SPC MAP, selaku Ketua Panitia Kegiatani dalam laporannya antara lain menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan ini adalah untuk meningkatkan komitmen dan kepedulian semua pihak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan di bidang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga demi terwujudnya keluarga kecil bahagia, sejahtera, dan berkualitas. Kegiatan yang berlangsung pada hari tersebut adalah pemasangan alat kontrasepsi implant gratis kepada 100 aksektor, donor darah oleh PMI, gerak dagang kelompok UPPKS dan UP2K, pemelipan games, dan pemberian hadiah lomba. Terima kasih telah menonton!